kini kita akan masuk kepada pembahasan terakhir mengenai gerak yakni tentang grafik disini kita mempunyai dua buah mobil mobil pertama sebut saja mobil A mobil ini bergerak dengan kelajuan tetap 5 meter per detik dan ada mobil yang kedua sebut saja mobil B mobil ini bergerak dengan kelajuan 10 meter per detik seperti yang sudah kita pelajari bahwa kedua mobil ini akan menempuh jarak yang berbeda setiap detiknya yakni untuk mobil A setiap detiknya akan bergerak sejauh 5 meter jadi setiap interval waktu yang sama dia akan bergerak menempuh jarak 5 meter berbeda dengan mobil B di mana setiap detiknya akan menempuh jarak sejauh 10 meter jadi setiap 1 detik jarak yang ditempuh oleh B adalah lebih jauh yakni 10 meter baiklah kini kita akan menggambarkan dua buah grafik dari mobil A dan mobil B yakni grafik kelajuan terhadap waktu dan jarak terhadap waktu hal ini adalah untuk perkenalan nantinya apabila kita belajar mengenai grafik yang lebih lanjut nah biasanya untuk membuat grafik gerak kita menggambarkan dua buah sumbu dimana sumbu yang mendatar ini biasanya adalah untuk waktu dengan satuannya detik dan sumbu yang vertikal ini adalah sumbu yang pertama kita akan menggambar kelajuan dengan satuan meter per detik nah kita akan beri nilai pada setiap sumbu ini dimana setiap sumbu ini memiliki nilai sebagai berikut jadi ini adalah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik lalu disini kita bisa beri nilai misalkan disini 5, 10, 15, dan seterusnya nah kita lihat bahwa untuk mobil A setiap waktu dia bergerak kecepatannya adalah tetap jadi kalau kita gambarkan nilai-nilai dari besar kecepatannya selalu 5 maka dari itu grafik kelajuan dari mobil A akan berupa garis horizontal seperti ini jadi ini adalah mobil A nah berbeda dengan mobil B dimana besar kelajuannya besar kecepatannya yaitu 10 jadi namun apabila kita hubungkan titik-titik tersebut kita masih akan mendapati berupa garis horizontal jadi ini adalah grafik kelajuan untuk mobil A dan mobil B nah berikutnya kita akan menggambarkan juga untuk jarak masih sama untuk yang mendatar yakni sumbu waktu dalam satuan detik lalu yang vertikal ini adalah jarak yakni satuan meter lalu kita beri nilai untuk sumbu tersebut nah disini misalkan ini saya beri nilai 2 4 6 8 10 12 14 16 nah mobil A pada detik pertama menempuh jarak 5 meter jadi ini saat detik pertama lalu saat detik kedua dia menempuh jarak 10 meter nanti kita lihat kembali mobil A lalu detik ketiga dia menempuh jarak 15 meter nah apabila kita hubungkan titik-titik tersebut kita akan mendapati untuk mobil A grafik jaraknya adalah berupa garis miring seperti ini jadi ini mobil nah sementara mobil B pada detik pertama karena besar kecepatannya 10 meter per detik artinya setiap detik dia bergerak sejauh 10 meter maka nilai jaraknya adalah 10 lalu pada detik kedua nilai jaraknya 20 jadi kalau ini 16 18 20 ya sekitar kira-kira nah untuk mobil B grafik jaraknya grafik jaraknya adalah seperti ini nah ada yang menarik ya ini apabila kita perhatikan dari grafik jarak ini kita bisa melihat mobil mana yang bergerak lebih cepat nah disini kita bisa lihat dari kemiringan grafik tersebut semakin tegak grafik jarak dari suatu benda dalam hal ini mobil B maka dia akan semakin cepat atau kalau kita bicara sudut yang dibentuk disini makin besar sudut tersebut maka benda bergerak makin cepat atau dengan kata lain sebaliknya makin kecil sudutnya maka benda tersebut bergerak lebih lambat nah kini kita akan melihat secara sederhana hubungan dari grafik kelajuan terhadap waktu dengan grafik jarak terhadap waktu jadi kita lihat kembali untuk mobil A dimana disini kita punya mobil yang bergerak dengan kelajuan 5 meter per detik setiap waktunya jadi nilai kelajuan ini konstan nah lalu kita lihat grafik jaraknya dimana pada detik pertama mobil ini sudah menemukan jarak 5 meter lalu pada detik kedua 10 meter pada detik ketiga 15 meter dan seterusnya nah kalau kita perhatikan antara grafik kelajuan dan grafik jarak ini ternyata ada suatu hubungan yang sangat menarik nah disini kita bisa lihat yakni apabila kita hitung luas yang ada di bawah grafik ini grafik kelajuan maka nilai dari luas tersebut merupakan besar jarak yang ditempuh oleh mobil ini jadi misalkan sampai dengan mobil pertama jika kita hitung luasnya maka berbentuk persegi panjang disini 5 1 kita kalikan maka nilainya adalah 5 lalu kalau kita mencari jarak sampai dengan detik kedua nah disini kita juga bisa melihat bahwa luasnya 5 dikalikan 2 10 jadi yang pertama hal yang sederhana kita bisa dapatkan dari hubungan antara grafik kelajuan dengan jarak adalah bahwa luas yang di bawah grafik kelajuan tersebut merupakan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kedua grafik tadi nah sekarang kebalikannya kalau kita melihat disini antara grafik jarak dengan kelajuan masih dengan mobil A nah ini jarak yang ditempuhnya 15 nah tentu jika kita pernah mempelajari mengenai sebuah garis dalam matematika garis tersebut memiliki yang dinamakan kemiringan atau slope dimana untuk sebuah garis kemiringan tersebut dihitung dengan menggunakan selisih nilai pada sumbu Y dibagi selisih nilai pada sumbu X nah dalam hal ini adalah selisih jarak dengan selisih waktu jadi kalau kita hitung dari titik-titik pertama sampai dengan detik ke 3 ini maka ini adalah nilai selisih jaraknya dan ini adalah nilai selisih dari waktu jadi kita lihat disini bahwa dari detik pertama ke detik ke 3 nilai dari selisih jaraknya adalah dari 5 ke 15 yakni 10 lalu selisih waktunya adalah dari 1 ke 3 yakni 2 nah disini kita bisa lihat bahwa hal kedua yang sederhana dari hubungan antara kedua grafik ini jadi kalau kita dari jarak ke kelajuan sekarang dengan menghitung kemiringan atau slope grafik jarak ini kita akan mendapatkan nilai dari kelajuan tersebut jadi ya karena kebetulan disini gerak kita masih sederhana ya ini gerak lurus beraturan dimana nilai kecepatannya konstan tapi ada hal yang penting bahwa dari pemahaman ini nanti kita akan melihat bagaimana konsep yang lebih mendalam lagi dari yang dinamakan kecepatan nah kita akan akhiri materi gerak lurus beraturan disini dan selanjutnya kita akan berlanjut ke gerak lurus dengan percepatan tetap atau GLBB B Terima kasih.